Sebagian besar dari kalian yang ngiklan di Meta Ads Kalian closingnya itu ada di Whatsapp Terutama buat kalian yang jualan produk solusi Cuman ada kendala, yaitu adalah kenapa gak closing-closing juga Atau sudah di chat berulang-ulang tapi customnya tetap tidak closing Nah itu biasanya terjadi karena adminnya atau CSnya itu cuman sebatas seperti sales yang nyodorin harga doang Padahal yang paling penting bagi calon customer itu adalah hasil akhir dari produk solusinya Dan ini ternyata terbukti juga di beberapa klien aku juga mengalami hal yang serupa Nah dari pengalaman aku ya seharusnya admin atau sales itu fokusnya adalah memberikan edukasi terlebih dahulu Jadi dengan memberikan edukasi ya ibaratnya kayak curhat-curhat dulu gitu baru nanti closing Dari pengalaman aku dengan kalian itu nanti curhat dulu itu bahkan bisa menaikkan nilai transaksinya Dari katakanlah nilainya cuman 100 menjadi 3 kali lipat Kenapa bisa? Nah silahkan simak aja di Facebook Cash Antidungun Series terbaru kali ini ya Halo guys kembali lagi kita di Facebook Cash Antidungun Series dengan Fusik Konsultan MetaEx Buat kalian yang sudah menjalankan iklan conversion ya baik sales ataupun lead Dan kalian membutuhkan insight lebih terkait di dashboardnya ataupun di luar dashboardnya Silahkan teman-teman bisa daftar konsultasi di bawah Ingat harus memenuhi semua syarat-syaratnya Kalau belum silahkan simak aja di Youtube ini Oke seperti judulnya kita akan ngebahas tentang cara ataupun strategi membalas chat Calon customer yang sudah masuk ke Whatsapp ya Alright guys di bagian pertama ini aku mau menekankan dulu ya 3 poin penting ya Kenapa calon customer itu memilih transaksinya di Whatsapp ya Ya tentu kalian udah ngeklankannya ngekliknya ke Whatsapp ya Tapi inilah waramin ya Jadi sebagian besar itu memang masih pada kepo ya Jadi mereka yang masuk ke Whatsapp itu berdasarkan dari pengalaman aku Ya mereka masih kepo Jadi pada saat itu tuh aku ketika berjualan skincare Walaupun bisa transaksinya di website tapi ada juga tombol di Whatsapp Nah sebagian besar dari mereka itu masih kepo Mungkin disini ada yang ditanya mas kenapa skincare nya gak dilanjutin Modalnya besar dan harus izin BPOM Angkanya sampai ratusan juta dan aku tidak mau melanjutkan ya itu Yang kedua nah biasanya mereka yang masuk ke Whatsapp itu males baca ataupun gak mudengan Ya ingat ini adalah negara WKW kalian dimana tingkat bacanya itu sangat rendah Jadi ya harap dimalumin jadi kalian harus yang mengalah Terus yang ketiga utamakan bertanya masalah customer dan bukti masalah terselesaikan Nah ini penting ya Jadi seringkali ketika aku melayani konsultasi klien-klien aku ya Ketika aku cek Whatsapp nya Entah siapa pun itu yang adminnya ataupun dirinya sendiri atau misalnya istrinya kayak gitu ya Itu balasnya cuma sebatas ngasih harga doang terus mau order yang berapa terus kapan mau dikirim ya Itu kalau sudah nyantol ya Padahal ya sebagian besar itu masih kepo ya Males baca ataupun gak mau dengar Jadi poin 1 sama 2 ini diselesaikan dulu ya Sampai kita ngerti ataupun sama-sama ngerti ya Masalahnya itu dia apa yang ingin diselesaikan Terus dia udah nge-oh masalah seperti aku ini Ketika diatasi dengan produkmu itu nanti hasilnya seperti ini Nah itu dulu tahapannya ya Oke kita lanjut Untuk membalas chat mereka yang sudah masuk ya dari iklan MetaX Terutama untuk kalian yang produknya adalah produk solusi Kalau produknya fashion tutup dulu video ini karena gak akan nyambung ya Karena seharusnya kalian jualannya gak pakai kayak gini ya Oke jadi ini aku samaratakan aja Misalnya ini jualan skincare dengan nama brand adalah order Hello Skin Disini ada 2 skenario ya A sama B ya Dimana yang A ini adalah yang biasanya Nah coba yang biasanya itu seperti apa Dan sebagian besar dari kalian itu biasanya seperti ini Biasanya ketika ada chat masuk Itu baik kak ini press list untuk Hello Skin gitu kan Jadi pertama Sorry kelewatan Yang pertama ada biasanya chat masuk gitu Hai kak saya mau order Hello Skin Misalnya gitu Terus Adwin jawab nih Baik kak ini press list untuk Hello Skin gitu kan Blah-blah-blah itu Nah biasanya yang sering terjadi disini adalah Ya apa Customernya ngilang Ya Sebagian besar ngilang Ini yang dikulukan sama Klien-klien aku ya Atau memang beneran order Cuman ini sangat-sangat sedikit ya Karena apa Ingat yang poin awal tadi Di awal-awal tadi ya Sebagian besar itu Males membaca dan Masih kipo ya Jadi yang beneran order akan sedikit Nah Kalau memang beneran order Dia akan lanjut Dengan Dibantu mengisi form Terus customer mengisi form Total dan metode pembayaran Terus dikirim Cuman kan Yang ini kan sangat jarang terjadi Yang seharusnya Kalian lakukan Itu adalah yang skenario Yang B ya Walaupun yang Aku contohkan disini Ini sebatas Skrip dari pengalaman aku ya Nanti teman-teman silahkan Di aplikasikan Sesuai dengan Case study Yang teman-teman alami sendiri Ya Nah ini contoh adalah Heluskin menghadapi Orang yang punya Permasalahan di kulitnya Adalah perutusannya Coba tak bacain aja Misalnya tadi ya Hai kak Saya mau order Heluskin Nah terus adminnya jawab nih Baik kak Ini dengan kak siapa Dan punya masalah Kulit wajah apa Yang ingin Diatasi Segera Nah jadi udah beda ya Jadi disini Gak langsung Disodurin sama Harga Tapi ditanyain dulu Baik kak Ini dengan kak siapa Dan punya masalah Kulit wajah apa Yang ingin Diatasi segera Terus biasanya Dia akan jawab nih Dengan kak Ami kak Misalnya gitu Kulit wajah aku Sering jerawatan kak Padahal aku sudah Gonta ganti skincare Yang katanya ampuh Nah ini Nanti aku yakin Gak akan sama Persis seperti ini Tapi harap Diambil Seharinya ya Nah terus adminnya jawab nih Aku juga sering denger Keluhan gitu kak Dari customer Jadi Poin yang disini Setelah customer Itu menjawab Itu bikin Customer Itu relate Sorry Bikin mereka itu Relate dengan Masalahnya Oh ini adminnya Ngerti loh Masalah aku Dan ternyata Ada loh Yang menghadapi yang sama Nah gitu ya Itu Ternyata mereka pakai Skincare berbahan kimia Yang bikin ketergantungan Jadi kalau gak pakai Malah jerawat makin parah Atau kalau gak cocok Sama juga Makin parah Nah terus tanya lagi ya Skincare yang kak Ami berbahan kimia juga Ya kak ya Nah ini contoh aja Misal dia jawabnya Iya Kayak gitu ya Terus Nah terus Tanyain lagi nih adminnya Sorry adminnya Nanya lagi nih Jerawatnya sendiri Beruntusan atau Jerawatan Batu Batu Kedega Nah jadi misalnya nanti Customernya udah ngerti nih Masalahnya apa Ditanya lagi Lebih spesifik Pokoknya kalian Menggali Dari masalahnya dia Dari masalah sih Salah customer Atau customer kalian Lanjut Nanti customernya akan menjawab Ya masalahnya Misal disini Peruntusan kecil kak Agak risih Kalau pas ngaca Gitu Nah terus Nah ini yang bagian Yang menjadi sakral ya Si admin mulai Meluncurkan Pembuktian Ya bahwa Apa yang dialami Sama si Orang yang kepo ini Sama perdu kalian Itu ternyata juga Dialami sama orang lain Dan ternyata sudah Terselesaikan Kebetulan nih kak Kemarin ada customer kita Yang beruntusan juga Kondisi sebelumnya Seperti ini Ya jadi nanti kasih gambar Ya Sebelumnya seperti apa Nah setelah pemakaian Heloskin Ini 3 paket selama 2 bulan Peruntusannya Sudah hilang kak Nah jadi ada gambar Setelahnya Ini sebelum Ini setelahnya Kalau kak Ami Coba sekarang juga Bisa kebayang Nanti perubahannya Seperti apa Ya jadi Ketika ada gambar Disuruh tuh Si calon customer Ngebayangin Berarti kalau kamu Setelah ini Beli Nanti Bayangannya Kayak gimana Hasilnya Ya seperti gambar Yang tadi Nah terus Kasih tembak nih Jadi disini Kenapa disini Ada 3 paket Jadi dulu Ketika jualan skincare itu Harga 3 paket Lebih terjangkau Cuma ini Kalian bisa eksekusi Ini kalau Margin produknya Mungkin Jadi setelah Tadi dikasih tau Perubahannya Bakal seperti apa Kasih gambar tuh Paketnya Nah Untuk 3 paket itu Juga lebih hemat Dan gratis ongkir Jadi ini Agar Nilai transaksinya Setiap 1 orang itu Berlipat ganda Ini yang bisa Bikin memangkas Cost per purchase Iklanmu Nah Terus Tanya lagi Kami Mau coba 1 paket Atau berhemat Nah Misalnya dia Akan tanya Karena dia belum ngerti Harganya berapa Ya mungkin Di website udah ada ya Harusnya udah ada Tapi biasanya Akan tanya lagi Maklum BKW kalian Berapa kak harganya Nah Ini kak harganya Nah Kamu kasih harganya Terus tanya lagi Mau berhemat Dan dapat petongan ongkir ya kak Gitu kan Setelah kasih harga Nah Biasanya nanti Akan berjabang 2 Maksudnya ada kementerian 2 Yang pertama adalah Dia akan bilang Iya Terus nanti Lanjut Ke firm order Atau dia mau coba Satu dulu Ya Terus nanti kalau cocok Akan beli 3 paket Ataupun alasannya Intinya dia coba dulu Gitu Nah Ini kan terlihat Seperti chat Yang sudah Matang Udah ngerti Kondisi lapangan Dan sudah ada Testimoninya Kalau misalnya teman-teman Belum ada testimoni Gimana Ya saran aku Yang paling Masuk akal ya Ada gak nih Ya Artikel Ataupun penelitian Yang mendukung Sama produkmu itu Itu yang pertama Terus yang kedua Sorry gak Gak tulis disini ya Teman-teman sebelum Ngiklan produknya Kalian harus Mengirim Sample produk kalian Kau 10 orang Kayak atau berapapun itu Yang ditujukan Untuk mendapatkan Review Real dari Mereka Ya Dengan review tersebut Bisa jadi testimoni Itu ya Jadi urutannya jual Produk solusi itu Seperti itu ya Jangan langsung jualan dulu Kirim sampel Seperti itu Dan ini ya Ini gak cuman sebatas Digunakan untuk Produk solusi Kayak kesehatan Ya kemarin juga ada Klien aku Ibu-ibu ya Pegawai negeri Yang udah Cukup Berumur Dia jualan Kalau gak salah Oh ya bener Jualan pupuk gitu Nah Dia itu Kesulitan untuk Meng-cover Biaya iklannya Terus aku bilang Bu Ibu coba Nanti untuk harganya Untuk satuannya Itu terlihat mahal Tapi kalau beli Tiga Minimal tiga itu Jauh terlihat Lebih murah Jadi Harga satunya Jangan dicoret Tapi Yang harga dua Sama tiga Yang beneran dicoret Nah Dengan cara seperti itu Baru tuh Si ibu itu Bisa meningkatkan Penjual Lata-lata nilai Nominal Satu orang itu Beli Jadi nanti teman-teman Ketika kalian Ngasih harga Yang disini Mana nih Ya Ngasih harga Yang disini ya Itu Harganya Jangan harga Coret Bohongan Ya Harus beneran Harga coret Real Supaya apa Ada sensasi Beneran Hemat Kalau gak ada Sensasi itu Ya Jadi Teknik ini Untuk meningkatkan Nilai transaksi Menjadi gagal Nah Kalau sampai detik ini Kalau kalian masih Merasa membutuhkan Insight lebih Dari aku Untuk mungkin ngecek Gimana cara balas Chatnya Ataupun ngecek Dashboard Meta Ads kalian Atau bahkan Iklannya Karena seringkali ya Sumber Chat yang busuk Itu juga bisa terjadi Karena iklannya yang Kurang lebih Ataupun mungkin Produknya yang dimiliki Sama customer-customer Yang beli Gede Nah teman-teman bisa Daftar konsultasi ya Linknya Di bawah Ya Dan ingat Harap memenuhi Semua syarat-syaratnya Oke Ketua aja Untuk video Kali ini Di Defense Podcast Untuk dukungan Series Yang versi gratis As always Maybe always This is Fusik Signing off Bye-bye Starting Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton